Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik pembahasan kita berikutnya di mata kuliah pangan fungsional adalah pangan tradisional, pangan fungsional. Ternyata Indonesia memiliki berbagai makanan tradisional yang memiliki sifat-sifat fungsional. Apa saja mereka, bagaimana profilnya, dan bagaimana pengembangannya, kita simak penjelasannya di slide-slide berikutnya. Yang disebut dengan pangan tradisional adalah makanan dan minuman. Termasuk juga jajanan serta bahan campuran atau indian yang secara tradisional dipergunakan dan lama berkembang secara spesifik di berbagai daerah di Indonesia. Dan juga secara tradisional dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga biasanya bercita rasa spesifik dan disukai oleh masyarakat setempat. Jadi, bercita rasa spesifik yang disukai oleh orang Jawa, atau bercita rasa spesifik yang disukai oleh orang Sumatera, atau disukai oleh orang Sulawesi. Jadi, pangan yang secara tradisional memang sudah berkembang di masyarakat Indonesia, dibuat dengan resep warisan dari generasi ke generasi, dan menggunakan bahan-bahan dari sumber lokal. Banyak sekali di Indonesia ini ternyata makanan yang sudah dikonsumsi selama bertahun-tahun, mungkin bergenerasi-bergenerasi, yang ternyata mengandung berbagai komponen bioaktif. Jadi, makanan tradisional itu kemudian diteliti dan diketahui memiliki berbagai komponen bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Sehingga, makanan tradisional tersebut dapat dikategorikan sebagai pangan fungsional. Contohnya adalah makanan fermentasi, misalnya tempe, tauco, bayeng, tempoyak, asinat, dan growo. Kemudian, produk fermentasi dari susu, contohnya adalah dali, dadih, dan dangke. Kemudian, yang non-fermentasi, tambahnya umbi-umbian, lalapan, berbagai produk serialia, cincah hitam, dan rumput laut. Pangan tradisional disebut sebagai, atau dapat diklasifikasikan sebagai pangan fungsional, kalau makanan tradisional itu sudah lama berkembang di masyarakat, khas, kemudian diolah dengan resep masakan setempat, menggunakan bahan lokal, dan terutama berkhasiat bagi kesehatan. Dan sudah terbukti secara ilmiah. Jadi, ada bukti-bukti ilmiah bahwa makanan tersebut memang mengandung sinyal aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, pertama kali kita ketemu dulu sama tempe. Kita adalah bangsa tempe, dan kita bangga dengan itu, karena tempe adalah makanan spesial. Karya dari nenek moyang kita. Masyarakat Jawa di abad ke-16 telah mengenal kata tempe, yang katakan tempe ini diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Indonesia adalah produksi tempe terbesar sejujurnya, dan sekaligus menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. 50% produksi tempe, 40% produksi tahu, dan 10% produksi tahu, cok, kecap, dan naik, dan kedelai itu diolah jadi itu. Jadi, tempe adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang berbanding kedelai. Di dalam kedelai, itu mengandung isoflavon, dalam harinya adalah texain dan kinsain, yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Selain itu, dibandingkan kedelai, kecernaan protein tempe itu lebih tinggi. Tempe juga mengandung asam-asam amino esensial yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian, dalam tempe juga terkandung sinyal fenolik aglikon. Aglikon itu apaan sih? Jadi begini, dalam kedelai juga terkandung sinyal fenolik, tetapi sinyal fenoliknya terikat pada sinyal glikosidik, atau sinyal dengan struktur gula. Tapi, ketika kedelai difermentasi menjadi tempe, maka risopus akan memecah struktur pada kedelai itu, sehingga sinyal fenoliknya menjadi terpisah dari sinyal glikosidik. Maka disebut sebagai fenolik aglikon. Fenolik aglikon ini kecernaan dan manfaatnya semakin tinggi. Selain itu, keistimewaan tempe, dengan rasanya tempe mentah itu bahkan enak ya, tapi tempe yang diolah itu bisa menghasilkan berbagai macam cita rasa yang tidak kalah dengan aneka makanan dari luar negeri. Tempe bisa diolah menjadi burger tempe, bisa diolah menjadi sari tempe, dan ini kapalit saya, tempe baceng. Menurut Dr. Ahnan Winarno, terdapat 21 jenis bijian, kacang-kacangan, dan legum yang dapat diolah menjadi tempe. Pada saat fermentasi tempe, maka risopus akan memecah 7 bijian, legum, dan bahan-bahan yang diolah menjadi tempe itu, sehingga terjadi peningkatan kader senyawa aktif, kecernaan protein, kader senyawa fitosterol, karbohidrat, serta dihasilkan aneka jenis vitamin, antara vitamin B1, B6, B9 atau folat, dan B12. Makanya tempe sangat disarankan untuk ibu hamil dan ibu menisul. Selain itu, di dalam kedelai kan ada senyawa anti-gizi. Nah, pada saat fermentasi, senyawa-senyawa anti-gizi itu berkurang akibat fermentasi. Selain itu juga, fermentasi dapat memecah toksin, senyawa toksin, dalam hal ini aplatoksin, atau toksin yang dihasilkan oleh jamur aspergillus flavus, yang biasanya mengontaminasi kedelai, itu kalau kedelainya dipermentasi menjadi tempe, maka aplatoksinnya akan dirusak, sehingga lebih aman. Selain itu, aneka alergen di dalam kedelai juga bisa dipecah oleh fermentasi risopus. Sehingga tempe itu makanan yang sangat berkualitas. Tempe juga menjadi alternatif sumber protein yang baik bagi orang yang tidak bisa mengkonsumsi daging, maupun orang yang vegetarian. Jadi, tidak bisa mengkonsumsi daging karena suatu penyakit, atau memang vegetarian, gitu. Karena kadar protein dan serat pada tempe jauh lebih tinggi daripada daging. Selain itu, lemak jenuh dan sodiumnya lebih rendah. Selain itu, pada tempe terkandung asam-asam minyak esensial yang tinggi, antara lain triptopan, kreonin, isoleosin, leosin, penilalamin, palin, dan kristidin. Berbagai laporan penelitian telah menunjukkan manfaat kesehatan dari tempe. Jadi, tempe bermanfaat untuk mencegah malnutrisi, baik dalam perbaikan skeletal muscle recovery, atau perbaikan kondisi luka pada otot, terutama juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan peseraan, bermanfaat juga untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, mencegah kanker, mencegah anemia, baik dikesehatan tulang, baik dikonsumsi oleh menderita diabetes, dapat mencegah obesitas, banyak sekali manfaat kesehatannya. Kemudian, kandungan isoflavon pada tempe bermanfaat untuk mencegah diabetes mulutis tipe 2, anemia, dan obesitas. Kalian tahu nggak sih, bahwa ternyata di seluruh Indonesia tidaknya ada lebih dari 100 jenis variasi tempe. Ini menurut Indonesia tempe movement. Jadi, karena setiap daerah di Indonesia itu memiliki cara tersendiri dalam membuat dan memuah tempe. Kayak misalnya, Jepara itu menyukai tempe melandingan, atau petecina. Jadi, yang dibuat jadi tempe itu petecina. Terus, di Lampung, ada daerah yang membungkus tempe itu dengan daun coklat, atau daun kakao, sehingga aromanya itu beda dengan ketika tempe dibungkus dengan daun pisang. Kan ada ya, Kak. Kita bisa merasakan sendiri bahwa tempe yang di fermentasi di dalam plastik, sama di fermentasi di daun pisang, itu beda. Karena menurut penelitian, ternyata memang senyawa flavor yang dihasilkan itu berbeda. Nah, kalau tempe yang di fermentasi itu dibungkus dengan daun coklat atau kakao, maka aromanya pasti juga beda. Nah, ini unik sekali. Kemudian, di Ngawi, itu ada tempe yang dibuat di dalam gedepuk pisang. Jadi, ketulainya itu di fermentasi di pelepah pisang yang berukuran besar. Kemudian, di Malang ada tempe mencet. Jadi, Indonesia itu kekaya sekali dengan kekayaan kulinarian. Bahkan dari tempenya saja, itu ada lebih dari 100 cara pengolahan tempe di berbagai daerah. Dan jangan salah, tempe tidak hanya dikonsumsi di Indonesia saja. Tempe ternyata dikonsumsi di luar negeri, karena di luar negeri itu tempe dianggap makanan vegan berkualitas, yang lebih mahal daripada daging. Antusiasme terhadap tempe juga semakin besar. Di USA, misalnya di Amerika, produsen tempe namanya Tofurky, itu melaporkan pertumbuhan tempe yang sangat cepat dengan rata-rata produksi 34 ton per pekan. Kemudian, angka penjualan tempe di Amerika Serikat, itu meningkat pada angka 8% setiap tahun, dan sekarang sudah terjual lebih dari 3,5 juta ton. Di perpekannya, 34 ton produksinya itu dari Tofurky saja. Dan sudah terjual lebih dari 3,5 juta ton per tahun tempe itu. Pengalaman saya sendiri di Taiwan, tempe juga banyak dijual di sana, produsennya itu orang Taiwan. Di Jepang juga ada produsen tempe, orang Indonesia yang tinggal di Jepang, kemudian mengolah tempe. Dan konsumen tempe itu beragam juga. Orang luar negeri juga banyak yang suka tempe, suka aromanya. Ada penelitian orang Indonesia yang kuliah di Sweden, itu meneliti tentang penerimaan tempe di sana. Kemudian, buat yang suka K-pop, terus tahu kimchi. Nah, kimchi itu kan pride-nya, atau kebanggaannya Korea. Kita sebagai orang Indonesia itu harus bangga juga dengan tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang kedua dari makanan fermentasi yang kita bahas adalah tauco. Di Indonesia, tauco dibuat dari kedelai kuning atau putih. Jadi bisa dari kedelai kuning atau kedelai putih. Sedangkan di Jepang, tauco dibuat dengan kedelai hitam. Tauco itu ada yang jenisnya basah, ada yang kering. Sedangkan berdasar rasanya ada tauco manis dan tauco asin. Pembuatan tauco dibuat melalui dua tahap fermentasi. Tahap pertama adalah fermentasi dengan risopus oligosporus, sama seperti ketika membuat tempe. Kemudian pada tahap kedua, tempe yang dihasilkan pada fermentasi tahap pertama akan dicampur dengan larutan garam pada berbagai konsentrasi yang bertujuan sebagai pengawet sekaligus memberi cita rasa dengan mikrobia yang aktif dalam fermentasi garam berupa Lactobalcilus delbroeci. Jadi ini pembuatan tauco. Dari sini kita bisa lihat bahwa kurang lebih sama seperti pembuatan tempe. Lalu dilanjutkan dengan perendaman dalam larutan garam atau brine selama 15 hingga 30 hari sehingga menghasilkan tauco mentah. Tauco mentah ini kemudian dibumbui, kemudian direbus, ditambahkan gula merah selama 3-4 jam sehingga diperoleh tauco masak. Untuk memperoleh tauco kering, maka tauco masak kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama sekitar 15 hari hingga kering, kemudian dikemas dalam kemasan plastik. Persentase dari larutan garam ini bervariasi. Ada yang 5, 10, 20, 30, sampai 35 persen. Senyawa aktif dalam tauco yang bermanfaat bagi kesehatan adalah senyawa isoflopam glikosidik yang berubah menjadi senyawa aglikon. Senyawa aglikon ini dapat berfungsi sebagai senyawa antioksidan. Kemudian tauco ini ketika ditambahkan dalam bahan masakan sebagai penambah cita rasa dan fungsionalitas, dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dari bahan makanan yang ditambahkan dengan tauco. Yang berikutnya adalah peyem atau tape singkong. Kita sudah seringkali ya makan tape. Peyem atau tape itu dibuat dari ubi kayu dengan menggunakan hamir atau yeast. Ubi kayu ini mengandung suatu senyawa yang disebut skopoletin, komponen bioaktif dengan fungsi fisiologis bagi kesehatan karena terbukti secara ilmiah menjadi agensia anti hipertensi, antioksidan, anti alergi, dan macam-macam. Kalian bisa browsing sendiri tentang skopoletin ini. Sebagai anti hipertensi, skopoletin akan memperlebar saluran pembuluh darah yang mengalami penyempitan sehingga membantu melancarkan peredaran darah. Tape itu dapat dimakan langsung atau kemudian dibuat tepung. Yang tepung ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau ingredient substitusi dari kue, cookies, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, masih makanan fermentasi? Banyak orang suka tempoyak, meskipun saya sendiri tidak suka durian. Tempoyak atau durian fermentasi itu difermentasi dengan penambahan garam. Jadi, biji durian atau buah durian itu diambil dagingnya, kemudian dimasukkan dalam toples, dikasih garam, dimasuki daging buah durian lagi, dimasuki garam, kayak gitu terus. Kemudian ditutup. Sehingga fermentasinya berjalan secara anaerob dan mikroorganisme yang terlibat merupakan bakteri asam laktar. Tempoyak dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi sambal atau ditambahkan dalam gulai ikan. Orang Sumatera, orang Kalimantan banyak sekali yang suka dengan tempoyak. Manfaat dari tempoyak ini, dia mengandung probiotik serta tinggi serat. Daging buah durian itu dapat dimerimentasi secara spontan atau ditambahi dengan ragi. Di masyarakat, tempoyak dibuat secara tradisional dan spontan tanpa penambahan ragi. Jadi, mikrobia yang tumbuh itu merupakan mikrobia spontan yang sudah ada di situ, kemudian tumbuh sesuai dengan kondisi fermentasinya. Jadi, pati yang ada pada durian kemudian akan terpecah menjadi gula sederhana yang gula sederhana ini kemudian dimanfaatkan oleh selanjutnya oleh mikrobia yang lain. Terutama yang tumbuh adalah bal atau bakteri asam laktar. Garam itu ditambahkan sebanyak 2,5% sampai 30% berat-berat sehingga menghasilkan dua jenis tempoyak. Yang pertama adalah tempoyak asam dengan kadar garam kurang dari 5% sehingga tingkat keasamannya lebih tinggi dan dapat dicapai, tingkat keasamannya dicapai dalam waktu yang relatif lebih cepat. Kemudian ada tempoyak asin dengan kadar garam di atas 5% yang keuntungannya adalah lebih awet. Kemudian asinan. Ternyata buah-buahan yang diasinkan itu juga memiliki sifat fungsionalitas. Cuka dan cabai yang digunakan dapat memiliki sifat antimikrobia yang kuat dan kemudian karena ada kandungan cuka dan cabai ini maka kandungan bakteri patogenia akan lebih rendah dibandingkan dengan lelapan atau selada. Kemudian pada sayuran berwarna merah yang dibuat asinan maka kandungan likopen dapat berfungsi sebagai antioksidan yang dapat berfungsi sebagai pencegah kanker, menurunkan kolesterol darah, dan mencegah orteoporosis. Asinan wortel misalnya, itu kandungan karotene sangat baik dan bermanfaat dalam pencegahan kanker, bermanfaat luk mata, kemudian beta-karotene dapat menstabilkan radikal berindikabon sehingga mengurangi risiko terjadi kanker. Kemudian dalam buah-buah yang berwarna kuning itu terdapat kalium yang mampu mengendalikan tekanan darah serta membersihkan kapal dioksida dalam darah. Kemudian sayuran dan buah berwarna ungu itu kaya akan antosianin yang berfungsi sebagai anti kanker, antioksidan, hipokolesterol atau menurunkan kolesterol serta dapat membantu kesehatan mata serta dapat menjaga diabetes. Kemudian di Yogyakarta, terutama di Kulonprogo ada makanan fermentasi dari ketela yang semakin lama semakin tidak populer karena rasanya yang kurang enak. Makanan ini bernama grow wall. Proses pembuatannya adalah ketela dikupas, diiris kecil-kecil, kemudian direndam di dalam air selama 4 hari, lalu ditiriskan, dihancurkan, atau diremet-remet, kira-basa jawanya, kemudian dikukus. Selama perendaman, terjadi fermentasi alami dengan ada berbagai macam jenis bakteria yang tumbuh, terutama adalah bakteri asam laktat. Yang pertama tumbuh adalah Koroninform, Streptococcus, Bacillus, Actinobacter. Kemudian setelah terbentuk asam-asam organik, maka laku basillus dan yeast akan tumbuh. Sehingga ketela ini rasanya masam. Ketika saya menyelenggarakan KKN tahun lalu, kami membuat inovasi bagaimana caranya agar grow wall ini lebih disukai. Jadi waktu itu dibuat menjadi cookies, dibuat menjadi grow wall lapis coklat, dibuat menjadi aneka jenis makanan, ada juga yang membuat menjadi tepung grow wall, yang kemudian dapat ditambahkan dalam berbagai jenis masakan, sehingga grow wall ini dapat dikonsumsi. Kalau dikonsumsi hanya dengan dikukus saja, maka kita dapat mengkonsumsi asam laktat di dalamnya. Sedangkan kalau dikonsumsi mentah itu masih ada balnya. Cuman grow wall mentah itu tidak enak sama sekali. Cuman gini, bal di dalam grow wall itu mampu mempertahankan kesimpulan mikroflora usus, dan keuntungan dari bakteri di dalam grow wall itu ternyata dia stabil pada suhu kamar, kemudian kalau dipanaskan pada suhu 98 derajat Celsius atau suhu menijis selama 30 menit, itu laktobacillus KCI ramnosusnya itu masih bisa bertahan. Kemudian laktobacillusnya juga dapat bertahan di pH asam, di saluran cernak, kemudian juga tahan terhadap garam empedu, serta memiliki aktivitas antimikrobia. Jadi, kalaupun grow wall itu dikukus, kemudian ditambahkan coklat misalnya, atau kemudian setelah dikukus, kemudian dibuat bola-bola, kemudian dicirukan di dalam coklat, itu enak sekali. Dan bakteri asam laktatnya masih bisa menjaga kesehatan kecerahan kalau kita konsumsi. Selain itu, di dalam grow wall itu terdapat 5,4 gram serat. Larut, serta 0,8 gram serat kasar yang berfungsi sebagai prebiotik. Prebiotik ini berfungsi untuk menjadi makanan bagi bakteri baik, menstimulasi sel-selt usus yang sehat, menghambat pertumbuhan bakteri paktogen, menstimulasi sistem imun di dalam saluran cernak, serta grow wall ini mengandung kombinasi probiotik dan prebiotik, sehingga mampu secara optimal menjaga kesehatan fungsi saluran cernak. Grow wall ternyata dapat menjadi pangan fungsional pencegah diari. Studi epidemiologi pada 472 anak usia 1-5 tahun, anak balita di Pulau Progo, menunjukkan hubungan signifikan antara frekuensi makan grow wall dengan angka kejadian diari. Yaitu, semakin tinggi frekuensi konsumsi grow wall, maka semakin kecil kemungkinan terkendal diari. Frekuensi konsumsi grow wall minimal 6,4 kali dalam satu minggu, atau rutin setiap hari. Jadi, 6 hari dalam satu minggu itu mengkonsumsi grow wall. Kemudian, responden yang tidak makan grow wall, ternyata hampir separohnya lebih mungkin menduita diari dibandingkan responden yang makan grow wall. Kemudian, video selanjutnya, kita akan membahas tentang produk fermentasi susu berupa dadi atau dadieh, yaitu susu fermentasi tradisional khas Minangkabau, jangke yang merupakan keju lunak atau tahu susu dari Enrekang, Sulawesi Selatan, serta dalini hurbu atau keju susu kerbau dari Sumatera Utara.